Intro World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB menarik perhatian dunia Tak hanya soal sirkuit yang dibangun dengan kecepatan penuh, alam yang indah juga menjadi nilai jual tersendiri Bahkan banyak yang berkomentar dan tak percaya kalau ajang tersebut diselenggarakan di Indonesia Sirkuit Mandalika menjawab keraguan banyak orang yang ragu akan kesiapan menjamu banyak ajang balap internasional Dan ternyata di tengah-tengah banyak keraguan orang-orang, kalau bicara tahun lalu banyak banget yang meragukan Ternyata kemarin bisa dan dinilai berhasil Itu sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan seharusnya bangga dengan pencapaian ini Indonesia kini diakui pembalap dunia karena sirkuit Mandalika tidak hanya sirkuit bagus Tapi juga kagum dengan pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika, Lombok Juara dunia World SBK atau WSBK 6 kali, Jonathan Rhea mengaku kagum Indonesia bisa membangun sirkuit Mandalika Untuk menggelar balapan WSBK Mandalika dalam waktu singkat Sirkuit Mandalika sukses menggelar balapan seri terakhir WSBK 2021 pada 19 sampai dengan 21 November lalu Rhea kalah dari toprak Rasgat Lioglu dalam perebutan gelar juara dunia WSBK 2021 di WSBK Mandalika Dalam video yang dirilis melalui Youtube Resmi Rhea, pembalap asal Irlandia Utara terlihat kaget ketika kali pertama melihat sirkuit Mandalika Rhea mengaku bingung Indonesia bisa membangun sirkuit Mandalika dalam waktu singkat Ini luar biasa, lihat pit lainnya, seperti Silverstone di F1 Bagaimana bisa mereka menyelesaikan sirkuit ini dalam waktu yang sebentar Ini gila, saya benar-benar terkesan, ujar Rhea Dalam keterangan resmi pihak Kawasaki, Rhea juga menyebut sirkuit Mandalika yang berupakan gabungan dari sejumlah sirkuit ternama dunia Yakni, Termas dari Yohondo di Argentina, Dunnington di Inggris, dan Misano di San Marino Tracknya bagus, layoutnya bagus, desainnya sangat bagus dan memiliki karakter yang berbeda Tikungan terakhir agak mirip Termas dari Yohondo di Argentina Tikungan 1 terasa hampir seperti Dunnington Tikungan 2 ketiga seperti versi kecil sirkuit Misano, ucap Rhea Sebelumnya pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPS selaku pengelola sirkuit Mandalika Mengatakan sirkuit dengan panjang 4,3 km itu dibangun dalam 14 bulan sebelum menggelar balapan WSBK Mandalika Masih ada sejumlah kekurangan di sirkuit Mandalika saat menggelar WSBK Selain karena sistem dry NASA yang belum sempurna, sarana pendukung untuk penonton juga belum 100% selesai Semua masalah itu diharapkan sudah bisa diselesaikan sebelum sirkuit Mandalika menggelar tes pramusim MotoGP 2022 Pada Februari mendatang dan menggelar balapan MotoGP Indonesia pada Maret 2022 Berbarengan dengan gelaran MotoGP, sirkuit Mandalika juga akan menggelar E-Demitsu Asia Talent Cup 2022 Berbeda dengan negara lainnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah dua kali Asia Talent Cup 2022 ETC 2022 di Mandalika dibarengi dengan MotoGP dan WSBK Terima kasih telah menonton!